Use your love to tear me up, use your love, now be back together, be back together, you're beautiful together Selamat pagi lagi di pagi-pagi, semangat Nah buat sahabat pagi di rumah, juga buat Hesti, buat Pace Saya datangkan sahabat saya dulu waktu temen di kampus Oh temen dulu Ini adalah Bu Lisa, ahli sabun Ahli sabun Jadi yang perlu-perlu sabun Gelar sarjana sabun Iya, SS, betul sekali Bu Lisa, apa kabar? Tapi ada gak yang bisa sabun buat nyuci handphone, ada? Ada buat nyuci baju, bukan nyuci handphone Buat nyuci baju Bu Lisa udah berapa lama nih main sabun nih? Main sabun Maksudnya ini, apa namanya? Berprakarya tentang sabun lah Sudah hampir 2 tahun ini 2 tahun, pantes wakil banget di Bu Lisa Enggak keset Bu Lisa Enggak, awalnya itu kenapa saya bikin sabun? Itu karena anak saya, nomor saya itu alergic Jadi kita berpikir bahwa dia itu apakah ada alergi akan makanan sesuatu Atau kenapa ternyata setelah kita ke dokter, kita mengganti beberapa macam produk-produk dan makanan Dan semuanya ternyata hanya karena sabun deterjen saja Ada deterjennya Dia gak boleh kena itu berarti Setiap pagi dia harus, kalau mau berangkat sekolah dia pasti bersin-bersin sampai bengkak semua Nah itu sampai dia harus struggling sampai di sekolah, kalau sudah panas baru dia gak bengkak lagi Jadi ini sabun-sabunnya gak? Tanpa deterjen semua? Iya, betul Yang saya akhirnya bikin sabun ini yang tanpa deterjen, tanpa SLS SLS itu deterjen ya Tanpa pengawet juga, paraben juga enggak Jadi memang paraben Paraben Nah kemudian karena sabun laundry ini yang nanti kita akan sama-sama bikin Ini sabun ini sebenarnya ramah lingkungan Jadi setelah kita memakainya untuk mencuci, airnya pun bisa kita pergunakan untuk menyiram tanaman Oh jadi gak kebuang Wah ini menarik sekali Jadi namanya sabun tanpa deterjen ya Betul Nah bentuk-bentuknya seperti ini semua Ini yang hari ini yang kita bikin, tapi ini sebenarnya sudah jadi, ini nanti hasil akhirnya seperti ini Ini sabun deterjennya seperti ini yang nanti kita akan buat Oke Nah ini yang sudah tinggal diparut Ini dari gimana? Ini coba dikeluarkan, ini dari minyak kelapa, ini sudah menjadi sabun Awalnya kita pakai bahan-bahan apa aja sih untuk membuat ini air kelapa Bukan air kelapa Minyak kelapa gitu ya Minyak kelapa dan alkali Alkali itu dari N-A-O-H Nah, alkalinya sudah ada di sana Alkali itu dari N-A-O-H Iya Ngerti lo N-A-O-H itu kan grup band N-A-O Siapa yang mau marut? Siapa yang mau bikin? Siapa yang mau marut? Siapa yang mau bikin? Aku mau lihat, aku mau lihat Aku mau lihat Di mana aja, maksudnya di supermarket pun bisa Ini ketika dicetak, didiamkan di lemari es? Nggak, dibiarkan aja 24 jam bisa langsung di unmold, kemudian bisa langsung diparut dan dipakai Saya parut ya Oh ya, kalau itu maumu Nah Lye len Laun Itu lay laundry, itu yang tadi saya sebut alkali Awas ya, ini tidak boleh terkena tangan karena akan gatal, jadi harus memakai sarung tangan Ini nanti, ini dituang dulu, ini dipakainya, sebentar ya Oh, harus ini benar-benar safe juga ya Betul, kalau untuk membuat sabun ini kita harus safe, jauhkan dari anak-anak juga Ini minyaknya dulu kita tuang ke sini Minyak coconut Coconut, itu minyak Seb, gimana? Segini? Semuanya Oh, semuanya Itu sudah saya timbang Sudah diukur ya, sedemikian ya Oke, kemudian nanti ini dimasukkan, hati-hati Lay lam ini, semuanya juga Emang berhubungan sama kini juga ya, memang harus tahu Betul, kemudian hand blendernya Hati-hati Langsung Ini diblend Oh ya, disitu Oke, ini hasilnya seperti ini Oh, cuma diblend bentar dong, langsung kental begini ya Betul, terus langsung dituangkan ke sini Oke Nah, nanti hasilnya sama seperti ini Nyesel saya milih marut Ini yang saya milih itu tadi Salah ya Iya Dibiarkan saja selama satu malam, besok sudah diarmol, jadinya seperti ini Kemudian diparut dan ditaruh Dibiarkan selama satu malam? Ya Biarkan satu malam Sabunnya, biarkan satu malam Udah ya bu ya, capek bu Oke Jadi cuma seperti itu saja Setelah diparut, diapa ini bu? Setelah diparut, disimpan ke dalam toples Penggunaannya sama seperti sabun laundry biasa Boleh dipakai di mesin cuci Dan ini, sabun ini bisa untuk merendam kaki, pecah-pecah Supaya nanti kakinya halus Jadi untuk ibu-ibu yang memang di rumah punya minat untuk membuat sabun sendiri Karena memang itu akan menghemat budget juga Menghemat budget dan lebih sehat kayaknya Lebih sehat, betul Karena untuk satu ini pun itu bisa banyak berguna untuk mencuci pakaian juga Menyiram tanaman juga Bahkan untuk perawatan kaki juga bisa Bahkan untuk tangan-tangan yang suka pecah-pecah itu tidak akan ada masalah kalau menggunakan sabun laundry ini Betul sekali Kalau bulu saya sendiri jualnya berapa sih kalau untuk sabun yang ini? Sabun laundry ini 500 gram 80 ribu Jadi cuma cukup ditabulkan begini aja di mesin cuci gitu? Iya Sudah, buat mesin cuci boleh gitu ya Iya Lesti kebiasaan, memang begitu tuh Saya juga akan membagikan tips bagaimana cara mengepel rumah tanpa menggunakan bahan-bahan kimia Bagus nih, gimana tipsnya? Hanya menggunakan cuka baso Cuka baso itu cuka yang abang-abang bakso itu Nah, itu kita taruh satu sendok makan ke dalam dua liter air Kemudian bisa dicampurkan dengan essential oil Dalam art yang sangat berguna untuk menghilangkan nyamuk Seperti citronella Itu kan di Indonesia banyak sekali ya Citronella itu dicampurkan ke air yang untuk mencuci itu Sama cukanya? Iya Itu untuk mencuci seluruh ruangan di rumah bebas dari nyamuk Coba tolong dikasih tahu Bu Lisa yang mana buat sabun mandi, yang mana buat sabun cuci Nah, yang ini sabun cuci ya Yang tadi diparut ini ya Kalau yang ini, ini sabun mandi Cara pembuatannya itu kayak gimana? Sama Hampir sama Hampir sama, cuma dia menggunakan olive oil sebagai bahan dasarnya dan prosentasnya lebih tinggi Beserta dengan coconut oil Kebetulan saya juga tidak menggunakan minyak palm Karena hanya karena alasan lingkungan juga Kami menggunakan minyak coconut oil dan minyak-minyak yang memang ramah lingkungan Ramah lingkungan Ini makanya gimana? Tinggal gosok aja begini? Iya, sama seperti mandi Bapak, masih inget gak caranya mandi? Ih, bagus ini sabun Sumpah nih, buat ibu-ibu sahabat pagi semua nih oke, rekomen banget Wah, kebetulan saya lagi Enggak, bukan kebetulan, emang lo pengen minta Tapi Bu Lisa ngomong-ngomong, makasih loh udah bawain saya ginian Oh iya, balik kasih Saya makasih banget loh ini, saya seneng banget ini bisa saya pakai di rumahnya Bu Lisa online-nya apa, ini ya, IG-nya atau apa ya? Instagram saya dan website ada Shopashop 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 Kemudian kalau mau mengikuti workshop saya bisa melalui maubelajarapa.com Atau songolas, songolas itu di burgerin di Bintaro Oh bukan apa teknik ngelas gitu, bukan ya? Songolas, songolas itu bilang? Bukan Itu, gitu aja sih Oh gitu aja ya Jadi kalau boleh tahu harganya dijual ini berapa aja nih? Ini kebetulan ini sabun untuk baby Oh ini baby Karena ini sabun dari dried flower chamomile Itu yang saya impus ke dalam olive oil Nah itu 125 ribu Kalau yang batangan? Yang batangan 40 ribu Tapi memang gak salah lah ibu Lisa kesini ya Karena memang pagi-pagi itu tipsnya banyak banget ditunggu-tunggu Dan biasanya udah dari sini Itu tokonya makin banyak Oh aduh, terima kasih sekali Amin Cek lagi kita kakak Shop Shopashop 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 Sepertinya saya harus pergi ke sebelah Ya oke, saya nanti pergi ke sebelah Karena mau jangan sih Saya mau ngajarin ibu ini juga Ada di songolas juga Di sebelah Sebelah kali loh Oh gitu Yang puter deh Seperti itu Nanti saya beresin, nanti saya kirim lagi Oke, thank you Bisa bisa hadir ke sini Thank you Thank you Sukses lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuh kan, sahabat saya, kan masa ngakit bajunya sama. Oh ini sahabat. Tadi kan tadi udah bahasa nih sebelumnya kita ya. Oh nyari sabun juga. Nyari sabun alami. Kok bisa pas banget sih. Wah makasih banget pas anda saya. Gila, masa dia siapin tadi yang jadi wangi aja. Tapi akhirnya itu gak nyasar masa dari tadi ditungguin kok gak balik balik. Iya orang susah banget nyarinya. Semuanya yang alami gini udah kosong semuanya gak ada. Semuanya pake deterjen, deterjen, deterjen semuanya. Betul, betul, betul. Di sop. Sop, sop, sop. Ngomong soal sabun nih ya, ada sabun berbentuk dan beraroma makanan. Pebisnis asal Boston, Masha Cuset, May Lim Chan mengembangkan sabun berbentuk makanan seperti hamburger. Dan dengan aroma daging asap. Gak. Dia memiliki ide membuat sabun ini karena kegemarannya sang suami Gregory yang sangat mengemari hamburger. Dan sabun ini sangat detail. Bentuknya sih lucu ya pak, tapi kalo aromanya daging gitu buat abis mandi kan ya gak enak. Chan juga menciptakan sabun berbentuk jagung dengan aroma mentega dan sabun berbentuk pisang. Chan juga membuat sabun berbentuk gadget canggih seperti Nintendo, Game Boy, dan handphone. Udah keren banget ya. Bagus sih. Bagus, keren. Jadi baru tau ternyata sabun tanpa deterjen tuh lebih bagus. Iya. Karena kan kalo tanpa kita sadari ya, kita keluar abis dari kamar mandi wangi, memang wangi banget. Tapi kulit kering. Jadi kulit kering. Terus kadang kalo misalnya lagi iritasi gitu, kan biasanya kalo lagi gatel gitu kan disabunin tuh. Tapi kalo pake yang deterjen malah lebih gatel lagi. Lebih gatel lagi. Jadi lagi busik-busikan gitu. Ya lebih enak ngomongin iritasi. Ya udah udah halusin, iritasi. Ini yang saya ceritain nih. Jadi ada gadget atau smartphone bisa dicuci dengan sabun. Tuh. Pada tahun lalu, jadi pabrikan asal Jepang, Kyoshera itu memperkenalkan sebuah smartphone anti sabun. Smartphone yang diberi nama Dignoravray ini disebut sebagai ponsel anti sabun pertama di dunia. Hmm, hebat nih. Jadi dia sama sabun tuh anti banget. Kyoshera itu sengaja mendesain Dignoravray untuk segala keperluan tanpa takut menjadi kotor. Ini dapat digunakan untuk kegiatan di dapur, outdoor, termasuk saat mandi pun dia masih bisa dipakai. Wow, hebat. Tuh, karena bisa dicuci dan lain-lain. Dilengkapi dengan dudukan smartphone berbentuk bebek. Panel sentuh Dignoravray disebut juga masih dapat bekerja. Bahkan ketika basah pun, biasanya kan kalo kita layar sentuh atau layar tiup tuh ya. Tangannya basah nih, basah, set set set. Gak bisa disentuh kan. Kalo ini masih bisa. Banyak yang beranggapan kalo mandi atau cuci sesuatu kalo belum banyak busanya belum bersih. Katanya belum mandi. Iya gak sih? Kalo mandi busanya harus banyak. Iya. Berarti itu deterjennya banyak. Nah, jadinya jenis sabun yang banyak busa yang disukai, makanya itu tadi. Sebenernya itu deterjennya banyak jadinya. Iya, iya, iya. Jadi sebetulnya gak patokan juga kita itu mandi busa banyak terus bersih, belum tentu juga. Iya, ini sabunnya bulisah kan alami kan. Busanya banyak gak bu? Walau ini. Bulisanya udah ke sebelah. Hah? Udah ke sebelah. Banyak juga tapi. Walau alami. Katanya dia lagi pergi, dia lagi ngajar. Bisa jawab? Iya bener. Nah, padahal mandi atau cuci baju yang benar itu tidak harus dengan banyak busa. Karena yang membersihkan itu sebenernya bukan busanya. Jadi kalo mandi juga terus ngerasa belum geset, ada yang bilang kayak belum mandi. Iya. Nah, untuk lebih jelasnya kita telepon aja. Tukang mandi ya? Enggak, dokter kulit. Dokter kulit. Iya, selamat pagi. Halo dokter. Selamat pagi dokter. Iya. Kita lagi ngomongin sabun nih. Oh iya, gimana? Iya. Katanya kalo yang banyak busanya itu, kalo orang mandi gak ada busanya katanya belum bersih gitu. Terus katanya kalo mandi itu harus ngerasa keset. Oh gitu. Kalo engga, kayak belum mandi itu bener gak sih cara mandi yang seperti itu, dok? Iya, jadi kalo sabun yang berbusa terlalu berlebih itu, berarti kan memang kandungan deterjennya cukup banyak ya. Jadi itu biasanya suka memberikan sensasi rasa keset. Padahal sebenernya itu hal yang kurang baik. Hmm. Karena dengan rasa keset itu berarti lapisan pelindung dari lemak kulit kita itu mulai menipis. Hmm. Gitu. Jadi otomatis pertahanan kulit jadi kurang. Atau apa bahasa ilmiah itu busik ya? Busik. Ya, jadi itu gejala awal. Gejala awal dari iritasi kulit itu bentuknya kering atau bersisik. Bersisik. Iya, jadi kalo di garuk tuh ngerupulin gitu ya. Iya. Itu tandanya salah satunya. Iya, iya, iya. Nah kalo jaman dulu nih, bu saya mau nanya nih dokter nih. Jaman dulu orang mandi itu gosoknya pakai batu, bu. Oh gitu. Iya. Nah itu buat kulit gimana? Jaman dulu ya loh, gosoknya pakai batu. Pakai batu apung gitu kan. Apung. Katanya itu justru malah alami begitu malah bagus katanya, bu. Iya. Itu sebenernya memang salah satu cara untuk mengangkat sel kulit mati. Hmm. Tetapi memang tidak boleh dilakukan setiap hari. Apalagi kalo media yang dipakai itu sangat kasar. Iya, kayak temen saya pakai batu batak. Terus saya bilang, beda. Mas batu apung. Oke, terima kasih dokter. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Lu di rumah mandi pakai sabun nggak? Pakai. Sabun cair sama sabunnya. Apa pakai batunya? Ini. Pakai sabun loh. Pakai sabunnya. Tapi kayaknya salah. Dari dulu tuh pengennya bener, iya sih bener sih. Iya kan? Konsepnya dari dulu tuh pengen sabunnya yang apa? Busanya banyak. Tapi emang malah jadi kering sih sebenernya. Saya juga baru, apa, hilafnya udah lama tuh kayak gitu terus kan. Baru sadar-sadar, baru setahun belakang ini. Tapi mungkin karena cowok ya. Kalo cowok tuh kalo masih ada licin-licin gitu kan. Kayak nggak betah. Kayak nggak betah gitu. Kayak harus sudah. Cowok tuh lebih sedang yang keset-keset tuh. Iya. Tapi biasain lah. Coba deh. Daripada ntar. Apa? Busikanatus. Busikanatus itu lebih bahaya. Makanya. Lebih baik, nggak apa-apa deh. Kayaknya belum mandi nih lengket-lengket gitu. Oh nggak. Sebenernya nggak lengket. Justru lebih moist kulitnya. Betul, betul, betul. Coba ini lah ntar pake sabunnya. Nah karena ini, Marsha. Ya. Pace ini kan lagi diet. Dan ini adalah diet-dia yang terakhir. Ya, terakhir. Setelah melakukan serangkaian diet-dia. Udah berbulan-bulan lumayan. Udah berbulan-bulan. Dan kita akan melihat hasilnya. Kemarin terakhir 6-8 ya. 6-8. 6-8 ya. Dari 7-4 lumayan lho. Kita lihat Pace. Coba. 6-8. Tapi kalo dilihat dari kemajuan perutnya sih kok saya ragu ya. Perutnya Pace kok agak maju ya. 6-9. 6-9. 6-9 setengah. Ya oke lah. Daripada turun 5 kilo kan. Lumayan kan. Iya gak? Dari 7. Enggak lah. Lu menyenangkan melat. Coba pemelat. Oke lah. Kita selesai. Kita program OP ini-nya memang sudah berakhir. Tapi Pace kalau bisa terusin C. Ya. Karena lu kabarin deh kalau bisa sampein. Program ini udah selesai. Oke. Tapi bukan berarti lu juga selesai. Oke. Kalau bisa lu terusin juga. Oke. Oh berarti ini berakhir C. Siap. Kalian kan lu masih kerja disini. Terus siapa yang cuic-cuic disini? Lalu 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 siapa yang cuic-cuic disini? Six months ya. Six months ya. Oke. Terima kasih Marsha udah adil pagi pagi. Thank you loh Marsha. Sukses selalu ya Marsha. Salam buat cinta. Salam buat cinta. Aduh. Thank you banget. Yang cair mbak. Yang cair. Buat cinta juga. Oh iya. Sekian buang. Yang cair ya? Oh iya. Dia dikasih satu minta banyak kayaknya. Cair. Oh cair. Ya ya ya. Baik. Terima kasih juga sahabat pagi ya. Sudah menyaksikan pagi-pagi. Saksikan pagi-pagi Senin sampai dengan Jumat jam setengah 8 pagi. Hanya di net. Happy weekend. Selamat beraktifitas. Nanti kita bertemu lagi di pagi-pagi. Semangat.